selamat menikmati sempet ayong diberi pakai spare pack ngecor lo sungkus dari situ pecah assalamualaikum salam satu udara jumpa lagi nih dengan gue nih sinyo kapal true story sekarang saat ini nih kita lagi ada di daerah pondok timur posisi tepatnya di jembatan 4 masih daerah bekasi saat ini kita sekarang nih nampilin bubay 99 alumni 603 halim masih di cerita-cerita yang sebenernya gak jauh-jauh beda lah anak-anak 90an juga nih yang masih disut nih kebetulan ketemu bubay disini nah lanjutnya kita ngobrolin deh cerita-cerita bubay pada waktu masih bersekolah di penerbangan dan selanjut-selanjutnya nah bye gimana bye alhamdulillah bang sehat sehat ya alhamdulillah sehat makasih nih di mampirin sama kawan-kawan tempat ini nah ini kalau kata sudah sering mantengin juga kayaknya alhamdulillah bang kita ikutin kapal true story nya dari kawan-kawan yang ada dari abang-abangan dari halim dari blok MC kita lihat kembangannya cerita-ceritanya ya nambah-nambah ini aja oh dulu begitu dulu begini kayak gitu kurang lebih lah bang kita lebih ke masih di jalur setar rohim juga lah selatu rohim juga lah posisinya masih akhirnya dengan begini juga kita masih tahu kabar temen-temen kayak gitu kan alhamdulillah bang iya harapannya juga masih tetap terjalin terus nih insyaallah bang gitu hubungan baik kita gitu iya insyaallah ini bang nyeritain kapal true story ini udah jelas nih dari bahasanya yang true story ini kisah nyata nih baik iya bang ente siap nih insyaallah siap bagi-bagi cerita bagi cerita kisah nyatanya gubay 99 gitu jadi sesuai dengan namanya yang true story kita nyeritain truenya para narasumber iya nah bang iya bang boleh nih ente ceritain ee awal-awal masuk di penerbangan gitu iya atau apa sih motivasi ente dulu tuh waktu pengen masuk penerbangan kayak gitu iya jadi awalnya tertarik sama kapal ini aneh SMP di cawan nah cawan cawan anak kapal ini nokrongnya di lampung merah sih tuh oh YPI nah kita sedang YPI itu masih SMP nih kalo lagi nokrong siang udah nokrong nih anak kapal nih sweaternya kan cakep-cakep tuh kapal sembilan bos gitu apaan nih kapal nih penerbangan gitu awal kenal anak kapal dari situ awal nih awal awal yang pertama ada almarhum itek almarhum itek 96 ada bardos almarhum juga almarhum juga bardos 95 donal ya donal almarhum juga almarhum semua udah itu yang kita lihat memang dia deorang Jepang Jepang almarhum juga almarhum juga ya kita doain lah semoga doain kita diterima di sisinya iya amin amin berkat beliau juga saya jadi kenal kapal iya iya kita kenal kapal dan emang kebeneran SMP2 itu penyumbang terbesar kayaknya tuh anak-anak SMP yang masuk penerbangan ada lumayan banyak jadi kalo di Bekasi itu cawan ini dominan banget gitu anak cawan sekolah di kapal itu dominan karena paling banyak ukuran SMP itu karena tahun-tahun segitu cawan juga dibilang rajanya Bekasi termasuk rajanya Bekasi juga iya 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 seneng berantem juga ribut juga anang cawan emang bener cuman belum bis waktu itu ya belum masih naik bale kontener kalau kita bilang bale iya iya kontener bale iya bale rosbak biasanya itu kadang ke mana tuh yang celengsi gua lalai gua lalai ceterep ngalamin gitu bang ngalamin gua lalai ya ngalamin gua lalai setarigi iya pokoknya ngalamin lah itu sampe kita sampe susur gua gua lalainya pernah bang pernah ya pernah SMP kalo nyambung kita tertarik dari kapal ya dari situ karena cawan ada bibit-bibit apa ya mencari anak-anak muda yang tumbuh iya ABG gitu ya bang SMP menuju STM gitu seru nih serunya gitu seru nah disitulah kenal kapal nah belakangan kapal ini kan sekolah yang apa ya melahirkan atau menciptakan orang-orang yang siap di dunia penerbangan sebetulnya harusnya ya harusnya cuman pada saat itu memang dunia penerbangan belum rame kayak sekarang bang belum seramai sedara belum seramai belum seramai setelah kita lulus gitu ya karena penerbangan itu setelah kita lulus itu banyak maskapai penerbangan tapi waktu kita sekolah itu memang masih sedikit iya iya lapangan kerjanya pun juga waktu itu masih sangat apa ya masih sangat kompetitif lah atau masih sempit gitu lah nah pengen lah tau dunia penerbangan nih kita ibaratnya pengen tau kapal terbang nih gitu kan udah anak-anaknya nongkrongnya enak dulu kan kita kalo sekolah pengen nyari nongkrongnya enak mainnya enak gitu seru gitu ibaratnya dunia kita bermain gitu gitu kan belajar tapi mainnya banyak mainnya banyak mainnya banyak terus pilih Halim nih memang pilih Halim apa gimana? karena kan ada blok M ada Halim iya penerbangan penerbangan waktu kita lulus ada tiga negeri, PGRI, swasta gitu kan butama iya kalo negeri waktu itu bisa dibilang bagusnya nih maksudnya nilai-nilainya juga harus bagus gitu harus tinggi anak pagi iya kebetulan kita di cawan juga kalo dibilang bader ya bader jadi nilainya kagak cukup kok saat itu? saat itu kagak cukup tapi awalnya kepengen juga kan negeri? kepengen negeri bahkan kita udah coba? sempet nyoba bahkan kita sempet daftar di penerbangan Jogja oh iya? iya tapi Jogja malah lebih tinggi lagi standarnya standar nilainya standar lebih tinggi lagi di situ semakin apa ya di dunia penerbangan memang sekolahnya kan kaya khusus-khusus gitu ya khusus ya ada yang swasta yaudah mungkin kesempatan waktu itu swasta kebetulan nongkrongnya juga banyak anak Halim ke Halim aja nih masuk ke Halim Halim aja udah gitu awalnya-awalnya awalnya Halim ternyata dilihat di dalam nih Halim posisinya nggak di depan jalan besar atau apa ya kan? iya jalan permata itu kan masuk lagi ke dalam tuh betul anak-anak bos biasanya berhenti di temer itu jalan kaki jalan atau di cawang naik ojek BM kalau nggak naik ojek tapi kalau kita mah kagak ada istilah anggaran buat naik ojek nggak ada ya? kagak ada kita mah kalau kagak jalan lo BM begitu pilihan kita cuma itu doang gitu kan? ya kebetulan mungkin orang tua yang lain ada yang mampu ada yang bisa beli motor kebetulan orang tua kita waktu itu nggak kasih kita motor ini duit jajan pokoknya sampai sekolah pulang lagi itu cukup nah itu yang kita pikirin langsung nge-base nih atau gimana lah gitu? langsung bang langsung nge-base ya dari penataran kita langsung udah di sama kakak-kakak senior nih abang-abangan rumah lo mana nih? lokasi bang disini ntar sembilan bos ini semua gitu kayak di apa ya dibasis-basisin gitu ya dibasis-basisin gitu ya karena kita demen main demen nongkrong ntar bareng-bareng sama anak sembilan bos lewat barat layu aja kita layu aja kita terus kolektif juga ya? maksudnya dalam artian bayar ongkos juga kolektif kan? kolektif jadi bibit jiwa korsanya nemu juga disitu? oh itu enaknya ya? ya kalau kelas 1 berapa duit lagi tuh bang? cepe logaman nih yang buat sekarang buat kerokan nongkos kita dulu tuh nyampe Jakarta ya? nyampe bang itu pun kadang-kadang nah oh tergantung nih yang koleksi apa nih? iya pokoknya ya kadang-kadang gantian kan? kalau lettingan kita nongkrongnya sama grup-grup jagoan boleh bang oh boleh? boleh kalau kita nongkrongnya sama grup jagoan kan kita nongkrongnya sama grup-grup jagoan kita mah iya maksudnya temen kita jagoan semua kita mau ikut jagoan aja seruntul ya? seruntulan aja gitu aman jadinya jadi kadang-kadang kalau abis nongkos gue lewati udah iya lewati lewati biasanya duduknya di belakang semua tuh? banyak yang di belakang jaman STM naik bis itu tergantung kelas bang oh gitu? iya bang hmm jadi gimana nih tergantung kelasnya? waktu kelas 1 ente gak boleh duduk pak tunggu dulu nih cerita kelas 1 nya nih nanti kita lanjutin lagi nih hahaha ada PHP mau lewat hahaha ini dia nih hahaha 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 lanjut lagi nih kita ceritanya menggubay 99 hahaha diringin musik black brothers hahaha hahaha tua banget musiknya biar rada-rada sahdu gitu malemnya nah nah lanjut tadi kita cerita sampai di ada kelas-kelas nih iya bang untuk duduk di bis bis 9B nih itu gimana nih? maksudnya kelas kelas apa nih? ringan, berat, bulu? bukan oh bukan jadi kayak semacam udah tradisi nih oh udah tradisi gitu tradisinya anak-anak gitu anak-anak kapal pokoknya baru kelas 1 belum boleh duduk belum boleh duduk di pintu dulu di pintu di pintu oh kita juga belum belum tahu nih kenapnya belum boleh duduk ya kenapnya di pintu ya tapi ternyata kapalnya kan ya bisa dibilang punya nama musuhnya juga pasti banyak musuhnya banyak musuhnya banyak banyak temen temen bermainnya dulu ya banyak temen partner sparing lah partner sparing ya ajakin olahraga oh iya lari-larian gitu lah kurang lebih banget iya iya nah jadi karena kita kelas 1 itu di pintu berdiri udah disitu tempatnya sampai kelas naik kelas 2 justru pintu ini malah di frontnya deh ya paling depan paling dekat jadinya ke bawah bisa ketika dibantai nah fungsinya kalau ketemu bener bang ini ceritanya makin malam makin hangat ini udah pake bantai-bantai segala ini belum sih bang oh belum ya oh belum ya baru di pintu nih bang baru di pintu nih belum di atas ya belum belum di atas SMP nya di atas container nah ini sedikit sedikit ngasih tau kalau SMP BM BM kalau STM kita patah batis basisnya patah 9A 9B 10 patent 40 40 40 40 terkenalnya gitu bang pada saat itu 40 priuk juga dulu cik ini ya anak percik mayasari 40 Bekasi ya masih ada RMB apa itu RMB bang RMB udah ga ada jaman inti ada ada yang bayar duluan ada RMB ada busi putih kaya bis kerewan cuman ga kita pake sih bis itu ga kita pake lagi itu dia kalo ga salah ke kota bis RMB itu bis sisa KTT kalo ga salah iya empuk bis nih empuk itu pertama kali AC putih semua bisnya kan bener bener aneh inget bang RMB betul namanya aneh lanjut nih ente posisi kelas 1 di pintu dong nih ga masuk angin tuh kembung dong iya gitu kadang-kadang di tol aja masih dibuka juga saking banyaknya iya daratnya memang kelas 1 baru boleh di pintu yaudah kita jangan bayangin duduk-duduk aman gitu jadi kita diperkenalkan nih lu jalur patah sini ntar lu ketemu temen lu disini disini ketemu sparing lu disini disini udah dikasih bocoran udah dikasih bocoran udah dikasih bocoran deg-degan ga sih? kalo dibilang deg-degan mah , jujur aja kita awal seminggu sekolah sempet ada stressing kecil lah iya iya berdoa dong berdoa pasti semoga selamat sampai tujuan gitu ya selamat iya iya bisa sekolah dengan baik ya kan nah bisa sampai sekolahan pulang bisa sampai rumah dengan aman berangkat salim eh sih salim dulu kopi dulu bang kopi dulu ini Rudy Jawa ketawa aja nih Rudy Jawa hahaha kebetulan ketemu juga temen sekolah SMP nah baik ngelanjutin ceritanya sense apa sih yang lu lu rasain gua sih api bang ga usah yang gua anggap waktu itu buat gua enak-enak aja bang maksudnya seru-seru aja temen banyak karena usia juga kan remaja ya masih iya masih apa ya kalo dibilang labil bisa dibilang labil gitu kan ya lah satu STM dua STM apa ya kita lagi demen-demennya nongkrong sono nongkrong sini ame-ame iya nasaran sama basi sono basi sini gitu lah ada istilah ngalong yang ibaratnya lumayan lu ke patas 17 kemayoran nyobain nyobain jalurnya gimana jalurnya kayak gitu kurang lebih terus penatarannya seru juga wah kalo cerita penatarannya emang sinyo nanya penataran ini seru nih bang gitu ya pertama kali penataran masih pake seragam SMP bang diturunin sebis pul di cawang bang saat itu sama STM dua atau tiga ya bonser ya diturunin bang kok ada nih ada perubahan nih ada perubahan berarti karena di tahunan gue dulu gak gak ada masalah dengan bonser betul bang nah berarti itu starnya di tahun di tahun NT berarti ya jadi 44 berarti 44 sama bis tingkat berapa ya 43 patas ada mobil yang putih strip kuning itu apa namanya patas berapa ya steady shape apa apa iya yang strip kuning kayak steady shape bang bener yang suka dinaikin nama STM ponco 41 iya 41 41 41 A tapi ini anak STM ini dia ngacak yang penting sampe cawang jadi emang kayaknya awalnya angkatan 99 nih bang awalnya itu ini anak yang seragam SMP kelotokan nih di kapal masih kelotokan gitu ya bang siapnya aja yang lewat dimbat oh gitu itu awal kesalahpahaman mungkin awalnya ya awal kesalahpahaman kan disitu itu ada abang-abangan lu yang dulu gak ngerasain ribut nih mau bonser iya jadi awal mulanya itu apaan nih bisa pecah dia lewat kongsi mau bonser sama-sama abis ini bang apa salah sasaran apa gimana bisa dibilang mungkin anak bonser sendiri bisa ngepoin juga nih bisa karena posisi awal aneh sendiri kan di lulus di 96 lah kayak gitu istilahnya lettingan masuk di jaman 94 itu kita sama bonser gak gak ada masalah gak ada masalah bonser naik 44 rame iya kadang-kadang 12 rame nah 12 yang diberi dulu 12 rm nya iya cuman kadang-kadang emang 12 ini suka nyaru-nyaru jadi bonser iya dia tracknya 2 2 2 kita pikirnya bonser udah lewat 12 awalnya kita seragam SMP masih penataran bang ya karena abang nanya penataran ini kita lagi beringas-beringasnya nih patas miring sih kak oh yang ada diberi kan inget bang ada abang-abangan ngomong yang dari sana jangan agak ribut gitu gitu ngambilnya ngambilnya yang turun iya kan dari dari sebrang 40 cus bang cus 40 ya buat anak budut yang cus 40 tuh ya iya sering ketemu Bekasi tuh aslinya ketemu di Cawang anak 9 bos abang-abang kan tuh bilang yang sana kagak ribut gitu cuman nih anak-anak menataran SMP seruntul ya seruntulan gak terkontrol muka lapangan masih busung dada lah iya kakuannya masih tinggi eh gue 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 miring doi bang ces di Cawang kejalanan anak-anak dia ada ada bentuk mereka sempet teriak woi gue bonser enggak awal-awal dia bang awal-awal dia emang pasif karena emang mungkin gak ribut bang jadi dia pasif 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 awalnya sikatin dulu sama anak-anak berikutnya hari berikutnya ngelawan sempet keteter dulu dia nih anak-anak lagi begini anak-anak lagi koslet gitu ibaratnya lagi temen-temennya nih didatengin dua patas bang kesitu kesitu mereka kita lagi sedikit belum keluar semua ini dari dari sekolahan belum keluar semua kebetulan Ane duluan udah duluan di Cawang udah duluan jembatan untungnya Ane masih telan SMP bang angkatan kita namanya Ayung mungkin masih ada tuh Ayung masih inget Ane dia udah pake telanah abu-abu Oh Ayung udah pake abu-abu diberi diberi Ayung disitu turunin kita belakang bego nih karena SMP kan cuman Ane cuman sempet di tendang suru binggir doang di sana lo gitu Ayung diberi pake spare Pak ngocor lo sungkus luar kecap kecap ngocor lo dari situ pecah oh kelas 2 kelas 3 yang tadinya teriak dari sono jangan udah pecah kita kena ripal jadinya udah jadi hmm udah berarti itu awalnya ya sejarah sejarahnya saat itu kapal membonser ribut pas penataran Ane nah itu penataran yang di Cawang bang belum penataran kita ada terowongan Cawang sama Bekasi Barat bang oh iya nataran kita banyak hehehe nah ngomongin yang banyak kita jeda dulu nih hehehe ada sukoi nih kayaknya mau lewat nih pizza PHP nya jangan lupa bang oh iya pasti PHP plastik hitam plastik hitam pizza apa baik lagi nih kita sama ceritanya gubay 99 tadi juga udah sempet kru KTS nya ngingetin aneh juga nih untuk edisi terbarunya t-shirt nya kapal Sustori ente mau pesen langsung aja contact buat pesen di KTS siapapun yang mau pake gak mesti anak kapal pake aja gak masalah soalnya kapal true story ini kan kita basic nya juga di stok tawuran pelajar dan dan gimana caranya posisinya nih sebagai sama-sama anak bangsa nih kita guyup gitu jadi walaupun ini kita punya anak-anak kapal ente mau pake pake silahkan gak masalah kita satu bendera yang sama sama-sama orang Indonesia gitu ini isi khususnya di merah putih di Agustus jadi tetep nih KTS sendiri juga meriahin terus nih namanya kemerdekaan bangsa kita gitu jangan sampai kita lupain tuh yang namanya istilahnya tuh para pahlawan-pahlawan kita dulu tuh ngerebut ini nih kita udah tinggal enaknya doang gitu jangan sampai kita lupain doain tuh apa namanya pahlawan-pahlawan kita dulu oke makasih banyak nih udah manteng terus KTS kita lanjutin lagi nih ceritanya gubay 99 nih masih di gas-gas tipis dia nih posisi masih penataran sih udah udah seru nih karena udah ada cerita sama bonser yang tragedi awal bonser sama kapal ribut disitu nah selanjutnya punya cerita apa lagi sih bay oke kalau bisa dibilang dalam satu cerita ada satu jaman dalam satu jaman ada satu cerita ya bang oh iya bener ada eranya ya ada masanya masanya dia seperti apa gitu mungkin yang kita bagi ini masanya kita lah bang 99 awalnya dari awal sampai kita tahu artinya ribut begini manfaatnya ya dari situlah pelajarannya gitu jadi kita ambil sisi positifnya aja padahal kegiatannya nggak positif ya pada saat itu kita nggak tahu tuh positif apa-apa nanti asik aja rame di jalanan seru gitu ya seru di jalanan kalau sekarang kita ngeliat mungkin risih kali ya kalau kita ngeliat anak STM gitu sekarang gitu mungkin dilihat bapak yang dulu kita jaman sekolah dia risih juga ya risih mungkin ya mohon maaf sama bapak-bapak pada saat itu ya iya mungkin di 90-an juga terbanyak kasus kaca pecah ya kan tuh minta maaf juga tuh sama kelop-kelopnya Mayasari mohon maaf dan terima kasih iya kita bisa apa ya main-main dan dengan caranya anak STM gitu gitu kita dapet full lah saat itu terus gini kelas 1 nih kelas 1 nih penataran sempet dibawa kemana ya apa gimana nggak selain tragedi diturunin itu yang paling suruh nah abis diturunin tuh gimana tuh selanjutnya ya berarti ditungguin akhirnya ditungguin pak pokoknya kalau nyambung yang tadi kita jadi bentrok lah akhirnya ya dari kesalahpahaman yang tadi kita jadi bentrok jadi usuhan jadilah kita tawuran gitu kan di jalan saat itu nggak ada yang saling kenal ya misalnya nggak ada pak si siapa sama siapa yang kenal nih terus coba untuk kondusipin ini salah nih kita ini nggak ribut harusnya gitu nggak ada ya nggak ada pak emang pada saat itu kita lu anak sono gua anak sini kita ketemu bentrok nggak kita nggak kenal terus kita juga nggak ada musuhan abadi maksudnya ketemu waktu itu bawa bendera gua kapal lu ST mana ya gua rasa setelah kita lulus sih kelar gitu karena kan itu cuma cerita di satu jaman dan itu lejaman itu punya cerita itu gitu iya iya jadi jangan juga ngeliat wah skates nih ada cerita ributnya mulut ya emang di jaman itu seperti itu ceritanya gitu sesuai dengan deskripsinya ya maksudnya true story ya true story nya 90an ya seperti itu iya bisa di bilang gitu kayak gitu kita kelas satu paling seru kita dibawa ke mistik bang oh ke mistik bawa ke mistik bang oh iya mistik itu banyak gitu budut mistik ya kalau kita bilang nih bahasa kerennya perang istana nih oh saat itu saking banyaknya saking banyaknya kayak ngerebutin istana gitu jaman kita bilangnya begitulah gitu ya kita bisa nggak 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 kalau lewat bisa tiga patas katanya gitu kan iya karena mistik itu turun ke mistik nanti ada lagi tuh yang anak budut 69 nya anak budut dininya gitu rame dia rame dia kalau rendengan bisa tiga bis tuh bisa lebih malah kadang-kadang makanya kalau kita bilang wah disana lah kita perang istana gitu di pom ketemunya apa dimana? CSW? pom ya saya haran lagi ya di situ titiknya gitu kan iya 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 patas lewatnya gitu kan patas 10 lah gitu kan anak-anak mistik naik 10 aneh berapa kali dibawa ke sono sama senil-senil nyobain gitu ya nyobain kalau sekarang sih nyobain pizza ya sekarang itu nyobain pizza aja kalau sekarang mah senggolan di jalan aja mendingan kita minta maaf dah iya tapi kalau dulu mah disana oh tiga patas penasaran kita emang penasaran pengen tau iya kita kesono yuk penasaran bukan ya kita ngeri bukan ya ngeri ada tapi penasarannya tinggi juga tinggi ya motor anak motor ya pesawat terbang pesawat terbang jadi magang di Bandung pun itu nge-repair bodi pesawat magangnya di Bandung nih tapi PKL sudah tidak di Bandung PKL nya iya Bandung itu bang PKL nya masih di Lanutusen masih di Lanutusen masih di Lanutusen oh berarti terakhir tahun berapa ya yang akhirnya mereka dari 2000an bang dari situ akhirnya sky tag kan iya 2000an tuh masih masih di Lanutusen masih pulang bawa cincin kapal ya masih bangga banget tuh iya tapi kalo pas kita ngerogok kantong nyangkut itu nyangkut bang tajem tuh kayaknya niatnya juga buat nampol orang iya tajem soalnya astagfirullah ga emang keren bang maksudnya cincin yang berbentuk motif kapal itu identik anak kapal anak kapal ga mungkin STM lain lo pake itu ga mungkin karena cuma punya kita doang punya anak kapal itu itu apa ya khas trademark ya trademarknya anak kapalnya jadi kita pake cincin begini-begini aja tuh mamerin apalagi anak SMIP lewat wah nongkrong kak cincin kapalnya begini tuh giring langsung iya tuh anak kapal nah lu anak SMIP CK lu ya kan jangan bohong lu ngeliat anak kapal dulu termek-mek lu ya sampe sama anak-anak SMIP tuh dipelesetin bang apa tuh siap menjadi istri penerbangan wah ia bener-bener jadi emang pacari anak kapal nak SMIP pusing mulu iya 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 iya. 5 mata anak semip ya bisa bisa ya tapi gini Bang anak semip kan pulangnya kan rata-rata ke Kalimalang cuman ada beberapa yang lewat Halim iya nah kita ketemu yang lewat Halim aja jadi banyak yang lewat Halim banyak ada beberapa semip yang lewat Halim banyak jadi kita emang nggak mayoritas anak semip sih tapi anak semip yang lewat Cawang pasti tahu anak apa yang lainnya mungkin antara tahu dan tidak tahu lah tapi anak kapal ini ya kalau anak semip naik jangan di minta visi ya padahal bayarin kagak iya ya kan bayarin malahan anak semipnya bayarin kagak usah anak-anak kan kadang-kadang kagak mau bayar bang naik bis kayak yang punya bapaknya ya ya apa ya itu cerita suka dukanya anak kapal waktu itu Bang ketemu anak semip hiburan lah gitu kenal-kenal cewek gitu di kapal kan ceweknya cuman 1 biji 2 biji oh iya mending ada bijinya cuma 1 2 doang iya rokoknya Sokam lagi nah itu dia Cianti Ambon rokoknya Samsu jadi kita mau pacarin anak kapal juga kagak berani kita macarin anak kapal oh nggak berani garan dia iya dia lebih selon daripada kita iya nepot gitu pacaran jadi kita hiburannya dulu malah ada cewek anak kapal iya disuruh ah ntar nih kita ceritain nih selanjutnya nih cewek anak kapal kenapa ini ya bulak yuk banyak no riso karena kita waktu itu ribut sama riso udah janjian nih ya yang kabur gebugin ya itu cuman belima nyamperin kagak ada biar bang cuman bagi spare disitu ada ibu-ibu luar bawah cair itu mundur ancang-ancang buah nomor berapa ya nomor 2 kali gede banget ya